Pameran pelora dan fauna, pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2019 berakhir sudah. Dari sebulan waktu perencanaan, antusiasme warga Jakarta pada acara rutin tahunan yang begitu besar membuat Dinas Kehutanan DKI Jakarta memperpanjang seminggu lamanya. Sekretaris Dinas Kehutanan DKI Jakarta Romy Sidarta mengatakan jika pihaknya sangat terkejut dengan ketertarikan masyarakat pada acara fauna 2019 ini, sehingga panitia harus memutuskan untuk memperpanjang pameran ini. Jika sebelumnya kita rencanakan akan menutup pada tanggal 7 Oktober lalu, dengan perhatian masyarakat yang besar, kita putuskan untuk menambah seminggu, katanya di lapangan banteng Jakarta Pusat, Senin 14 Oktober 2019. Ditambahnya Romy, dengan diperpanjang waktu pameran, pihaknya juga mendengar banyak hal positif yang didapatkan masyarakat. Perputaran ekonomi di sini ternyata sangat diluar dugaan, diperkirakan lebih dari 1 miliar uang singgah pada kegiatan ini. Menurut Romy, selain ada perputaran ekonomi, yang terpenting dari kegiatan ini tidak lain adalah adanya interaksi sesama warga Jakarta. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Jakarta Utara Sekali lagi, Jakarta Utara Sampai jumpa, atas masa tersebut Bulung Terima kasih.